Pada video kami kali ini, kami akan membahas sebuah mobil yang sangat menarik karena menyandang nama yang sangat legendaris ya inilah dia, Jeep Kompas Namun, layakkah Kompas menyandang nama Jeep yang begitu legendaris ini? Tima video ini sampai habis, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya apabila Anda belum dan juga berikut tombol loncengnya Halo, selamat datang kembali lagi di Autofrend dan inilah dia, Kompas, Jeep Kompas sebuah mobil dengan harga yang lumayan terjangkau bagi Anda yang ingin menikmati sensasi mengendarai sebuah merk yang legendaris dan juga bersejarah Jeep, ya dia adalah Jeep, sebuah merk yang berhasil membawa citra sebuah jenis mobil yang begitu melekat di benak masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu yaitu sebuah mobil yang tangkuh dengan bentuk mengkotak dengan bonet di depan dan rata di belakang ya orang menyebutnya mungkin sekarang sebagai sebuah SUV tetapi kita menyebutnya sebagai sebuah Jeep dan siapakah yang membawa merk itu sehingga begitu melekat di benak masyarakat Indonesia? ya inilah dia, Jeep dengan tulisan J-E-E yang pada awal mulanya adalah merupakan kepedekan dari GPV atau General Purpose Vehicle disingkat Jeep sehingga apabila Anda menaiki salah satu dari merk Jeep ini maka Anda akan berhak untuk mengklaim bahwa Anda sedang menaiki sebuah SUV yang sebenarnya Jeep yang sebenarnya dan inilah dia Jeep Kompas seharga 539 juta bermesin 1400 cc turbo dengan tenaga 162 PS dan torsi 250 Nm berpenggerak roda depan dan bertransmisi matik 7 percepatan dan pastinya Anda akan sangat bangga dengan 7 kisi yang merupakan ciri khas dari mobil Jeep yang legendaris dari zaman ke zaman ini yang pada Jeep Kompas ini dibuat begitu serasi dengan desain depan secara keseluruhan dengan ditambahkan ornamen berupa kisi-kisi sarang tawon pada bagian dalamnya dan juga pada bagian bawahnya mobil ini tampak begitu berhasil menggabungkan unsur modernitas dan juga nilai legenda bersejarah pada merk Jeep ini jadi mobil ini sangat cocok bagi Anda yang begitu mengagumi sejarah Jeep namun tetap bisa menikmatinya dalam kemasan yang modern untuk dapat dipergunakan dalam aktivitas perkotaan sehari-hari namun begitu Anda harus menerima dengan lapang dada bahwa karena Kompas hanya tersedia dalam varian penggerak roda depan untuk pasar Indonesia jadi ya mari kita katakan saja bahwa ini adalah merupakan sebuah crossover yang tangguh dengan merk Jeep yang begitu melegenda unsur modern dan dinamis sangat jelas terlihat pada bagian belakang mobil ini dimana desain-desainnya mencerminkan nuansa kekinian yang jauh daripada kesan kaku pada sebuah Jeep kami sangat suka dengan bentuk lampu belakangnya begitu dinamis dan begitu enak dipandang walaupun lampunya sebagian besar atau hampir semuanya masih menggunakan teknologi bohlam atau belum menggunakan LED namun secara keseluruhan desain belakangnya ini sangat pas dan proporsional sehingga menimbulkan kesan enak dipandang oh iya kompas ini menempati posisi di atas entry level atau Renegade yang walaupun ternyata bahwa untuk entry levelnya atau tipe Renegade-nya ternyata memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kompas ini yang menutupi ini adalah kakaknya yang diantaranya adalah nuansa eksterior dari Renegade yang lebih mendekati nuansa Jeep yang lebih mengkotak dan gagah dan legendaris namun sayangnya tidak terlalu mendapatkan perhatian atau mendapatkan prioritas di dalam pemasarannya di Indonesia seperti misalnya di event Indonesia International Motor Show di tahun 2019 ini dimana Jeep hanya memacang Wrangler dan kompas saja padahal di Indonesia Jeep bernuansa retro ini sangat digandungi sebagai contoh Suzuki Jimny yang mendapatkan banyak animu yang begitu besar di masyarakat walaupun penjualan dan harganya masih belum bisa dipastikan kami menjadi sedikit berpikir dan berandai-andai mengapa Jeep tidak membuat sebuah produk mobil dengan nuansa retro yang jauh lebih kental lagi atau dengan tampilan yang begitu mirip dengan Wrangler namun dengan harga yang lebih terjangkau mengingat Wrangler harganya yang sudah begitu tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia wow seandainya Renegade dalam merupakan sebuah Rubicon Mini dengan harga antara 400-500 juta pasti penjualannya akan begitu meledak di Indonesia karena dengan berpegal 300 juta orang hanya akan mendapatkan Wrangler YG atau tahun 1995 tidak terbayangkan apabila 400 juta mendapatkan sebuah Mini Rubicon yang berasal dari Jeep hmm luar biasa sekali tapi ah kita kembali lagi ke kompas kali ini oke kita masuk ke bagian interiornya setirnya terlihat begitu mantap dan begitu tebal untuk dapat digenggam di tengahnya terdapat emblem Jeep yang sangat melegenda di sebelah kiri ada tombol untuk mengatur kontrol audio dan juga bluetooth telefoni dan di sebelah kanan untuk mengatur cruise control fitur mobil ini juga lumayan lengkap sudah ada tire pressure monitoring display yaitu untuk mengecek tekanan udara ban secara real time sistem pengereman dengan APS EPD Brake Assist dilengkapi dengan Electronic Stability Control dan yang penting juga adalah Electronic Roll Mitigation ada juga auto headlamp dan cornering lamp kemudian sistem entertainment dan juga terintegrasi dengan mobil menggunakan layar sentuh berukuran 7 inci lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay walaupun layarnya hanya berukuran 7 inci dan terasa kurang up to date apabila dibandingkan dengan mobil-mobil kekinian zaman sekarang yang menggunakan layar sampai dengan 8-10 inci AC digital auto dual sound dilengkapi dengan front and rear dipoker dengan tombol-tombol fisik yang terasa begitu mantap untuk dioperasikan ketika sedang berkendara tersedia pula soket 12V dan juga charger USB dan auxiliary transmisi menggunakan sistem dual dry clutch transmission atau kopling kering pelat ganda untuk menunjang performa dan juga kehematan bahan bakar dilengkapi pula dengan 7 percepatan manual di bawah tuas transmisi terdapat tombol untuk mengaktifkan auto start and stop engine pada kondisi kemacetan tombol electronic parking brake walaupun tidak dilengkapi dengan auto hold dan tombol untuk mengaktifkan dan menaktifkan electronic stability program dua buah cup holder di bagian bawahnya dan juga sebuah konsol box yang lumayan dalam dan besar di sebelah bawahnya lagi konsol box yang begitu besar ini ditutup dengan sebuah tutup yang berfungsi juga sebagai sandaran tangan atau handrest yang terbuat dari bahan kulit dengan jahitan sewarna door trim berwarna gold di bagian atas dan jahitan berwarna putih di bagian bawah terasa empuk dan nyaman untuk dipakai namun sayangnya bahan handrest yang terbuat dari kulit tidak menular ke bagian jok di mana bagian jokannya terbuat dari bahan fabrik walaupun terasa begitu mewah dengan motif honeybee atau sarang tawon yang begitu gagah sungguh sangat disayangkan karena hanya warna jahitannya yang disamakan yaitu warna kuning di bagian samping dan warna putih di bagian sebelahnya demikian juga untuk desain dashboardnya yang terbuat dari bahan yang sudah menggunakan bahan yang lunak juga lacinya yang sudah terbuka dengan cara slow khas mobil mewah desain dashboard mobil ini jauh dari kesan maco dari sebuah chip namun juga tidak bisa dikatakan sebagai desain yang teramat modern alias hanya biasa-biasa saja sementara di sebelah kanan setir terdapat beberapa tombol untuk mengatur lampu dan juga untuk mengatur terang redupnya dari kluster sepedometer kemudian kita beranjak ke bagian door trimnya terbuat dari bahan-bahan lunak pada bagian atas senuansa chrome pada handle pintu bahan premium terbuat dari kulit dengan cahitan asli yang terdapat di sekitar pegangan tangan rumah speaker yang terlihat maco yang dikelilingi dengan list bernuansa aluminium dan juga cup holder dan tempat penyimpanan terbuka pada di sebelah bawah sementara untuk di bagian belakang terdapat kantong untuk menyimpan barang-barang yang terletak di jok pengemudi maupun di jok samping pengemudi kisi-kisi AC untuk penumpang baris kedua dan juga tersedia soket untuk mengecas gadget anda berupa colokan USB di sebelah bawahnya masih terdapat tonjolan karena memang terdapat versi 4x4 di luar negeri sementara di bagian atas begitu polos tanpa kehadiran sunroof panoramic roof maupun double blower oh iya ternyata di sepanjang gelaran indonesia internasional motor show 2019 atau IIMS mobil ini berhasil mencatatkan penjual yang lumayan memuaskan yaitu mencapai 28 unit jeep kompas sebagai suatu perpentingan untuk jeep wrangler yang begitu populer dan sangat diminati dapat terjual sebanyak 44 unit kita hanya bisa berharap bahwa ketika dipegang oleh haskar group kedepannya mobil jeep ini dapat memberikan beraneka varian yang masuk ke indonesia misalnya jeep renegade yang lebih memiliki nuansa wrangler yang sekiranya akan mampu memberikan perlawanan yang ketat dengan Suzuki Jimny yang sebentar lagi akan mengaspal di Indonesia yang menurut beberapa kabar yang kami terima akan segera dilonceng di gelaran GIIS atau Gaikindo Indonesia Internasional Autosuang yang akan diselenggarakan di BSD pada tanggal 18 Juli 2019 dengan perkiraan harga yang hanya 317 juta untuk versi automatiknya ayo jeep kamu bisa jangan sampai penggemar atau pemburu wrangler bekas seharga 600 atau 400-300 juta ini berpaling kepada Suzuki Jimny yang juga memiliki kemampuan offroad yang sangat mumpuni tuh kita balik lagi ke kompas bahwa mobil ini adalah merupakan sebuah crossover yang gagah yang juga memiliki nuansa jeep namun memiliki gaya yang sangat lumayan karena sebenarnya mobil ini saingannya adalah BMW X1 atau VW Tiguan yang desainnya masih terlalu sopan untuk sebuah crossover ini di kanan kiri bagasi ini terdapat dua kompartemen yang kiri agak sedikit dangkal namun yang di kanan ini luar biasa dalam kompartemen yang ada di sini apalagi apabila menggunakan ban berprofil kasar seperti ini mobil ini sangat gagah sangat keren jauh lebih maco dari rival-rivalnya apalagi dengan kegagahan warna merah seperti ini tentu akan makin menambah kemajuan dari mobil ini ya demikian ulasan kami pada video kami ini mohon maaf apabila ada kesalahan data dan kata silakan anda menekan tombol subscribe apabila anda belum dan yang sudah subscribe kami doakan panjang umur dan juga sehat selalu tekan juga tombol like apabila anda menyukai video ini dan berikan komentar-komentar anda apabila anda memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dengan kami sampai jumpa pada video kami selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati